dia main sejak umur 7 tahun, lu inget gak dulu sepatu pertama lu apa? merek lokal sih bang, tapi beli di pasar di pasar? di pasar kaget? pasar sengit-sengit lu kan sekarang udah jadi brand ambasadornya Ortus nah awal-awalnya tuh kayak gimana, sampe lu ditawarin gitu bagaian Ortus? pertama sih ini dia sama Atta-canta di Sport West Fikasi gimana kabaran? alhamdulillah baik bang oke kali ini, seperti biasa gua bakal ngobrol bareng sama Atta jadi untuk kali ini guest star kita di Sport West Bekasi Atala coba present dulu, perkenalkan diri lu dulu halo nama gue Atala Rehat pemain tim nasional Indonesia U16 iya, jadi dia U16 dan gua U18 jadi kita satu mes gitu bakal banyak yang gua lakuin sama Atta jadi kalo kalian pengen tau gua ngapain aja dan ngapain aja ngapain aja, ngapain aja partangnya terus check it out seperti yang kalian ketahui, sebelumnya mungkin pernah ada di channel Youtube Sport West juga Reza Yamani nah kali ini Atala jadi untuk kali ini Atala bakal shop with player yoi sebelumnya lu udah main bola dari kapan? dari umur 7 tahun 7 tahun? lu inget gak dulu sepatu pertama lu apa? merek lokal sih bang, tapi beli di pasar pasar? pasar kaget? pasar sengget sengget anjay gini-gini pernah pake sepatu bola pasar sengget juga kurang airan gue juga sih tapi dulu waktu jamannya harga checklist masih mahal gua pake pasar sengget gitu dulu kalian SSB juga? pertama SSB di daerah mana? di Cibubur di Cibubur terus? terus pindah ke SSB Ragunan Ragunan, itu melalui tahap seleksi apa gimana? Alhamdulillah dapet beasiswa di SSB Ragunan oke sebelumnya kalian sudah tau belum posisi atau apa? posisi lu apa tak? posisi gue striker nah posisinya striker sama kayak posisinya Hendrel Kartiko hahaha Hendrel Kartiko kibubur oke jadi kan kali ini gua bawa lu buat belanja disini tak jadi untuk sekarang kan lu udah jadi brand ambassador-nya apa? Ortus lu kan sekarang udah jadi brand ambassador-nya Ortus iya nah awal-awalnya tuh kayak gimana tak? sampe lu ditawarin gitu pake Ortus pertama sih disuruh nyoba sama Bang Yuda orang Ortus ditanya mau nyoba sepatu baru ga gitu terus gua sih kayak coba aja dulu gitu terus dikasih barang sama dia dikasih sepatu gua coba terus ya nyaman di kaki juga sih awalnya dikasih inget ga awal pertama kali dikasihnya sepatu apa? Oracle Oracle pertama tuh Oracle nah itu waktu ditawarin itu posisi lu lagi bermain di Timas apa? sebelum di Timas? udah masuk seleksi 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 tahap 2 di Cikarang nah waktu itu Timas tuh udah merangkap apa sih kan? persiapan piala AFF 2015 waktu di AFF itu peringkat berapa? peringkat 3 peringkat 3 kalah di semifinal sama siapa? sama Thailand di semifinal? iya nah berarti yang masuk final Thailand sama? Malaysia oke oke berarti dia kalah di semifinal sama Thailand cuma juara 3 iya kan posisi lu striker nih menurut lu menurut lu aja sepatu yang enak buat striker tuh yang kayak gimana sih? iya yang penting lah nyaman di kaki nyaman di kaki terus atasnya juga ga terlalu tinggi ga terlalu tinggi enteng? enteng sih ga ngaruh ada besi besinya di belakang? di depan? engga warna gimana? mau yang nyala-nyala atau kalem-kalem aja? biasanya gua suka warna putih kalau warna hitam kenapa? putih kenapa? apa? kayak lebih umum aja nooooh buat yang ngalah gua sih apa aja yang mungkin dikasih haha dari sekian banyak nih sepatu ortus bola lu kan hampir udah coba semua belum sih? hampir udah hampir udah hampir udah semua dan menurut lu di antara sepatu-sepatu ini yang rekomen yang mana aja? ini 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 Apex ini Apex cuma ini dia nih sama kan? sama cuma beda warna nah kenapa lu pilih Apex? pertama sih nyaman di kaki nyaman terus ininya ga terlalu tinggi poolnya juga enak juga di lapangan bagus oke 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 lapangan eh waktu-waktu di sana waktu di AFF itu rumputnya sindetis apa? rumput biasa rumput biasa si Ata pilihnya Apex nah gue pengen tanya nih alasan dia kenapa pilih Apex kenapa tak? bahannya juga nyaman di kaki terus sininya ga terlalu tinggi jadi pergerakan buat ankle-nya juga enak iya sih mama poolnya juga enak sih di lapangan yang bagus eh dulu waktu sebelum di AFF kemain di sana mainnya rumput sintetis apa? rumput biasa rumput biasa oh lapangan tanah berarti ya oke 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 nah ini nyaman banget tak nah tak selain Apex apa lagi tak? yang pernah lu coba? nah ini oreca cuma futsanya dia ada bolanya gitu nah kalau oreca ini bedanya sama si Apex apa? bahannya juga sih lebih beda lebih beda ya lebih lembut lebih lembut yang ini oke yang pembeda dari dari produk-produk sebelumnya yang lu pernah pakai apa? bahannya juga nyaman di kaki bahannya nyaman langsung masuk gitu gak perlu dipakai oh langsung break in gitu ya langsung enak langsung dipakai walaupun sepatunya baru gitu ya gak perlu dipakai lama oh setelah AFF selesai berarti sekarang lu belum ngapa-ngapain lagi atau ada kegiatan apa? kemarin sih terakhir kualifikasi Vial Asia Vial Asia itu buat 2020 di Bahrain eh tahun ini berarti ya? iya bulan September di Bahrain di Bahrain itu U berapa berarti? U16 oh maksudnya U16 ya karena lu kemarin ikutnya U15 iya selain sepatu bola buat meninjang fashion lu gila lu pakai sepatu casual juga kan? iya nah casualnya yang lu pakai apa? ini sih Alba yoi mana nih? oh ini nih otus apa? lu suka otus apa nih? kayak sneakers gitu ya? dipakainya juga kece sih buat kece buat gue nangkron kece juga nih ya? buat jalan sama cewe toh selain tadi yang apa? ada yang lu pakai lagi gak? Invaders sih kalo gue liat sih lu pakainya Invaders sih iya nah ini juga jadi best seller juga nih toh banyak juga yang iya yang pakai Invaders nih iya lumayan banyak sih ada warnanya ada apa sih? biasanya ini ada putih hitam abu-abu lumayan dah ini ini cukup-cukup recommended buat sneakers-sneakers buat jalan juga gitu oke lah tadi kita udah ngomongin karir lu udah gitu udah ngomongin posisi lu juga udah gitu udah ngomongin sepatu casual sama sepatu bola lu nah kali ini gue bakal temenin lu buat milih sepatu yang mana aja yang lu mau nanti langsung kita berhenti kasih oh oke udah sekarang lu tinggal pilih lah nanti gue sesuaiin sama style lu pakai size berapa sih? size 43 43 anjay 43 gue 39 lumayan 43 jebak lu makanya rembung lu ya? ya udah ntar gini ta yang mana ta oke Apex yang mananya? pernah ini aja gak apa-apa? oke ini gak apa-apa gihannya jatuh ke Apex saturnya kita gini deh boleh oke ini apa ya? ini kalau gak salah saya serong kegelci si Clecih nah kegelcih udah gitu sepatu casual casual oke ini casualnya ini ya si apa ya? nah ini dia pilihan sepatuanya dari Atta ada Apex sudah gitu ada gelcih udah gitu ada alpha juga jadi gua pingin meminta sesuai size nya si Atta coach, tolong coach ini size 43 Tiga semua. Tiga semua. Tiga semua juga gak apa-apa. Jadi, lo udah belanja. Gue lo udah milih juga. Dan lo udah sesuai juga sama sepatu yang mau. Kita tunggu dikasih aja. Oke, Coach. Nah, ini dia sudah selesai. Ini tak barangnya. Kita bisa langsung ke asik ya. Misalnya tiga item ya. Satu bolanya dua. Yang satu dua sembilan lima. Sama dua sembilan lima juga. Yang sepatu kasualnya saya sepatu tiga. Jadi tiga enam lima. Totalnya 955 ribu. Oke. Banyak ya jajar ya. Oke. Ini dia tak barangnya. Sip. Oke. Tak, thank you banget. Udah mampir ke Sportway Edukasi. Semoga sukses terus ke hari lo. Kedepannya supaya lo tambah sukses lagi. Tambah maju lagi. Dan pasti udah langsung-langsung. Oke. Makasih Sportway Nice. Bang. Belan deh bang. Tiap. 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 Tiap.